Intro Halo guys, jumpa lagi di channel youtube Dian Modikit Nah, saya udah lumayan cukup lama nih Nggak bikin video, ya kurang lebih sekitar 2 minggu Karena kenapa? Karena kita sedang mengikuti program dari pemerintah Yaitu PPKM Jadi otomatis PECKM kita Nggak melakukan beraktifitas Dan sekarang kita sudah melakukan beraktifitas kembali Nah, ngomong-ngomongin tentang pengupgraden Kemarin kita banyak banget melakukan pengerjaan Yaitu mobil yang dimana tahun 2015 Yang kita lihat menjadi versi yang tahun sekarang Tipe mobil yang build up punya, yang CBU Nah, itu banyak banget tuh Ada yang warna putih, ada yang warna hitam Lumayan cukup banyak juga Kita melakukan pengerjaannya Dan kali ini kita akan melakukan pengerjaan Yaitu mobil Alphard yang ANH20 ini Nah, ini juga Kita udah lama nih Tidak melakukan pengupgraden seperti ini nih Karena kemarin kita sedang kebanjiran versi yang tahun 2015 Nah, nanti ini kita akan melakukan pengerjaan Dan sebelum itu Saya akan menjawab dari pertanyaan customer saya Mungkin teman-teman yang di rumah masih belum tahu Bengkel kita ini bergeraknya dari tahun Sorry, sudah berapa tahun sih Jadi, bengkel Bion Body Kit ini berdiri sudah berjalan kurang lebih sekitar 10 tahun Nah, dari mulai perjalanan tersebut Kita selalu belajar Kita selalu mencari kira-kira Kalau misalkan ada kesalahan di bengkel kita Dan kita terus belajar terus Supaya kita memberikan yang terbaik bagi Untuk hasil pengerjaan di bengkel kita Nah, makanya bengkel kita bisa bertahan sampai sekarang Dan bengkel kita pun untuk hari demi hari Terus melakukan pengerjaan Terutama di dunia pengupgraden mobil Baik mobil Alphard, mobil Mercy, mobil Lexus Dan mobil Land Cruiser Pokoknya semua teman-teman bisa saksikan Yang ada di video di channel Youtube Bion Body Kit Nah, jadi saya sudah menjawab Berapa lama kita bengkel ini sudah berdiri? Kurang lebih sekitar 10 tahun Nah, intinya adalah Hasil kerja keras saya Dari selama awal buka sampai sekarang Itu tidak akan pernah mengkhianati hasil Jadi, ada pepatah yang bilang Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil Nah, makanya itu bengkel saya sampai berdiri sampai saat ini Dan kita berikan yang terbaik bagi teman-teman Oke, jadi mobil ini akan saya upgrade Kalau ngomong-ngomongin tentang tahun Tahun berapa ini mobil? Coba kita lihat belakangnya Oh, ini mobilnya tahun 2010 Nah, saya sepertuluh ya Menggunakan logo kita Jadi, akan saya upgrade Menjadi versi yang build up Yang tahun 2017 Yang dimana akhirnya nanti Modelnya transformer Nah, dampernya seperti apa? Nah, ini ada dampernya nih Di depan saya nih, di samping nih Inilah damper yang akan saya pasangkan Ke mobil ini Nah, jadi teman-teman Kalau yang di luar kota Untuk melakukan pemasangan seperti ini Itu sangat mudah Karena kenapa? Karena bracket, tancing, semua Nih, teman-teman bisa lihat nih Nah, ini kancing-kancingnya Ini masih belum dibersihin ya Nanti kita akan finish ini Lagi kita akan bersihin Nah, jadi bracket-bracket seperti ini Dan juga kancing-kancingnya Ini sama seperti dengan original Dan yang pasti akan melakukan pemasangan itu Akan lebih resisi Jadi, nggak perlu melakukan pengakalan Nah, kalau untuk ngomongin berapa seperti ini Saya banyak banget melakukan pengiriman luar kota Ada yang ke Sumatera Ada yang ke daerah Sulawesi Ke Kalimantan Kelau Jawa Kelau Bali Dan kemarin juga pernah kirim juga Ke daerah Papua Pokoknya, mobil ini Bemper seperti ini Ini juga lumayan banyak Kita melakukan pengiriman Nah, karena Di bengkel kita juga Selain kita melakukan pengerjaan Kita pun juga Distributor Untuk body kit Nah, oke Dan kita lihat yuk Bagian sampingnya Karena sebelum mobil ini dikerjakan Saya akan mereview Sedikit Nah, mobil ini sampingnya polos ya Jadi Karena dia polos Akan saya kasihkan Yang tambahan Sampingnya Menggunakan versi yang modelista Nah, velgnya juga sudah diganti Yang pasti akan lebih Cakep Ketimbang Kalau teman-teman Ingin melakukan Pemasangan Di velg standar Tapi Kalau pakai velg standar Itu juga bagus Tapi kalau mau lebih bagus lagi Ya, teman-teman Ada budget lebih Tinggal ganti velg Nah, sebenarnya Kalau saya sih Sukanya velgnya Dengan versi yang OM ya Tapi Kembali lagi selera Karena versi yang OM Menggunakan body kit seperti ini Itu pun juga sudah cukup Bagus Nah, di bagian belakang Nanti partnya juga akan Saya ganti Yaitu Bagian Bumper belakangnya Nah, ini akan Saya lepas Bumpernya Jadi Akan saya pasangkan Bumper Yang versi yang Nanti teman-teman bisa lihat Yang memiliki Double Penapop Nah, untuk Melakukan pemasangan Ini Kita lumayan cukup Lampakan waktu Jadi Sekitar Pengerjaan pemasangan tersebut Sekitar 2 hari Kalau untuk warna Hitam Jadi tinggal teman-teman Tinggal kontek kita Kalau kita Ready untuk warna hitam Jadi teman-teman Nanti tinggal bisa atur waktu Untuk melakukan pemasangannya Kapan Karena kalau untuk warna hitam ini Kita sudah memiliki Tipe kode Warna Dan dijamin Tidak akan Lari Dan tidak akan Belak Nah, kalau untuk warna putih Saya sarankan teman-teman Harus bawa mobilnya Ke bengkel Kita harus dihinapkan Dan Karena kenapa Kalau warna putih Warna silver Nah, itu Kita harus Mixing langsung Warnanya Di Mobilnya langsung Karena Supaya tidak lari Dari Warna Original Mobilnya Oke Daripada saya Banyak ngomong terus Tidak dieksekusi Lebih baik teman-teman Langsung aja Lihat Lihat Saya akan Melakukan eksekusi Untuk mobil Alphard ini Yang pastinya Hasilnya akan Lebih Mewah Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Guys Selesai lagi nih Kita Pengerjaannya Dan teman-teman Lihat Pokoknya Hasilnya Top Marco Top Nah Ngomong-ngomongin Pengerjaan Nah Jadi Seperti biasa Saya akan Review Hasil Apa yang Saya kerjakan Dan hasilnya Seperti apa Jadi teman-teman Bisa melihat Untuk Hasil Pengerjaan Di Bian Bodikin Itu Seperti apa Nah Yang pertama Adalah Kita Lihat Dibagian Kualitas Peket Yang Kita Cantik Nah Teman-teman Kita lihat Nih Ini Catnya ini Benar-benar White look banget Benar-benar Basah sekali Jadi Saya pegang pun Sangat licin Jadi pokoknya Ini benar-benar Masih basah Masih enak Masih Bagus banget Dan Pokoknya Dijamin Kalau untuk Cat di kita ini Dijamin Pasti tahan lama Karena kenapa Karena saya menggunakan Cat premium Dan biasa Saya menggunakan Cat Bermerek Dari Speedsecker Yaitu produk Dari German Nah Dan yang kedua Adalah Dari hasil Pemasangan Nah Dari pemasangan Di kita Tingkat presisinya Ini sangat Presisi Sekali Dan yang pasti Benar-benar Sangat rapih Untuk pengerjaan Di kita Kalau gak rapih Gimana Kalau gak rapih Pasti kita Kasihkan garansi Kalau teman-teman Yang ingin lakukan Pengerjaan Gak hanya Mobil Alphard Mobil apapun Kalau yang masih Di tempat kita Hasilnya masih Kurang rapih Kita kasih garansi Nah oke Dan ini Paksenya Panjang Didapat Yang bagian depan Yang saya bahas Di bagian Forkramenya Lo deh Nah ini Forkramenya Kita ganti ya Menggunakan versi Yang LED Dan di sini Ada DRL Nya juga Jadi pada saat Sejak kalian hidupin Nanti barang nih Ini juga hidup Tapi kalau pada siang Itu gak terlalu Kelihatan banget ya Nah ini juga ada Cover di bagian Forkramenya Ini juga Dapat Sebagaimana Ini menggunakan Versi yang tipe ANH 30 Ataupun Biasa tahun 2017 Oke List krum juga Dapat Dan list yang Di bagian Vamper Juga dapat Melintang Dari ujung sini Sampai ke ujung Sebagian sana Oke Dan selain itu juga Grill Grill ini Menjadi grill Favorit Bagi pengerjaan Pengabdekan Seperti ini Karena kenapa Karena melakukan Pengerjaannya ini Bumpernya ini Plug and play Jadi gak perlu Melakukan pemodongan Dan yang tadi Di awal video Saya juga menjelaskan Kualitas Bumper Yang saya Jual Seperti ini Grill sudah Transformer Dan disini Juga ada Kamera ya Jadi Karena tipe Yang mobil ini Versi yang build up Jadi kita pasangkan Kembali Kameranya Jadi semua Harus berfungsi Dengan Door Mouse Oke Di bagian Kita lanjut Di bagian Amping Nah Yang saya bilang kan Kalau samping polos Kita kasihkan Seperti ini Menggunakan Yang model Sangat cantik Sangat cantik Dan Kita lihat Dari pengerjaannya Nah Dari pengerjaan Ini juga Semua hasilnya Pemasangannya Sudah rapi Sudah rapet Dan Pokoknya Kalau misalkan Andai kata One day Eh Ininya topot nih Sampingnya nih Misalkan ya Itu Kita ibaratkan Kita ngomong Nah Pokoknya Kalau misalkan Ada kerusakan Apapun Yang memang Terjadi Dari Pasal pengerjaan Kita Kita kasih Garansi Kapanpun Anytime Oke Nah Ini juga ada List kromanya Yang dimana List krom ini Menyatu Dan Yang paling utama Adalah Ini harus adu manis nih Jadi pada saat Pemasangan ini Harus adu manis Nggak boleh Melencang Melencong Dan Pokoknya Hal seperti ini Kita nih Harus kita Diperhatikan lah Untuk pengerjaannya Nah ini List krom sudah terpasang Sampingnya sudah cakep Kita lanjut Di bagian Belakang yuk Kita lihat Di bagian belakangnya Teman-teman bisa melihat Bagian belakangnya Hasilnya Wow Ini bener-bener Sangat istimewa Yang dimana Saya selalu Bilang Dan Hampir semua video Saya juga bilang Kepada teman-teman Kalau untuk mobil Yang lebih mewah itu Harus Ada penangis Di bagian Ornamen Kromanya Nah Kalau misalkan Biasakan Kersi yang build up Itu Kadang-kadang ada Bagian sampingnya Tambahan Nah Itu kan Nggak bisa dipasang Model seperti ini Jadi itu Nggak bagus dong Ditenang aja guys Itu juga hasilnya Juga cakep Juga bagus Teman-teman juga bisa lihat juga Di beberapa video kita Itu juga ada Yang mobil yang memang build up Yang dia Cuma pasang damper depan Damper belakang Dan sampingnya itu Memang nggak bisa diganti Karena Itu dia berbeda Bagian pintunya Oke Ini juga sudah Berfungsi ya Di bagian Pengeremannya Jadi pada saat Pengereman Ini lampunya nyala Dan disini juga ada Lampu Senja Jadi modelnya Model C Jadi menjadikan Pemanis Pemanisnya Kapan? Pemanisnya itu Pada saat Malam hari Jadi Kalau di saat Dimalangin Nah Ini Memiliki Simbolis Bahwa Mobilnya Sudah dimilakukan Modifikasi Nah mobil ini Sangat enak nih guys Enaknya kenapa? Satu Mobil ini Masih enak Di berkendara Masih enak Nyaman Walaupun jadi Sofir Kita nyetir sendiri Kedua Kita menjadi Penumpang Juga Enak juga Dan yang enaknya lagi Mobil Alphard ini Sangat enak Di melakukan Modifikasi Banyak juga Teman-teman Yang bertanya Kepada saya Yang By Pond Yang By WA Kira-kira Alphard yang Generasi pertama Bisa nggak sih Dilubah Itu biasa Startnya dari Tahun 2004 Sampai Tahun 2007 Nah itu Dengan generasi Tipe yang ANH 10 Nah sayang sekali guys Untuk tipe mobil tersebut Itu nggak bisa di upgrade Karena kenapa? Karena beda Bodynya juga berbeda Pubsnya pun juga berbeda Karena kita melakukan Pengerjaan di bengkel kita ini Selalu safety ya Safetynya apa? Jadi kita harus melakukan Pengerjaan ini Harus plug and play Jadi kita nggak ada Melakukan pemotongan Segala macam Nah kalau teman-teman Lihat kok Di tempat lain Nggak ada sih Yang bisa melakukan Nah nanti kalian Tanya aja sama orang tersebut Kita sih nggak bisa Untuk melakukan perubahannya Jadi kalau misalkan Untuk yang ANH 10 ini Dilakukan modifikasi Seperti apa Itu tinggal melakukan Pemasangan bodikit aja Bodikitnya keluaran dari luar Jadi teman-teman bisa lihat Di galeri Instagram saya Itu kalian lihat aja tuh Itu kita pernah melakukan Pengerjaannya juga Jadi modelnya seperti itu Dan memang untuk versi Yang ANH 10 itu Yang generasi pertama itu Mobilnya lebih Konsepnya lebih elegan ya Karena lampunya pun juga Dia lebih agak Kelihatan kotak-kotak Karena nggak seperti model ini Karena mobil ini Lebih galerinya ini Sporty Karena dia memiliki Runcing di bagian lampu Nah runcingnya seperti ini Dan juga di bagian depan Kan juga agak panjang tuh Lihat ke bawah Nah itulah Perbedaannya Sporty-nya Seperti itu Oke Teman-teman nanti teman-teman Bisa lihat juga Untuk Hasil akhirnya Seperti apa Dan karena di bengkel kita ini Memang spesialisnya Pengupgrade-an Nah spesialis pengupgrade-an Ya otomatis kita melakukan Pengerjaan aja Alphard Tapi di kita ini Memang banyak banget Melakukan pengerjaan Alphard Nah Oke Dilihat juga nih Nanti hasilnya seperti apa Dan di depan sana Masih ada nih guys Lupa saya kasih Untuk yang ke teman-teman Kelihatan nggak Tuh Ada Alphard lagi Sedang kita melakukan Progress pengerjaan guys Hasilnya seperti apa Jangan lupa Aktifkan Tombol lonceng kalian Untuk Menghidupkan Notifikasi Oke See you Selalu jaga kesehatan Dan kiranya Tuhan memberkati Tuhan memberkati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati